Ketika sampai basecamp, kuku jempol kalian nyut-nyutan, sampai di rumah kalian buka sepatu, kuku jempol kalian mulai merah, tidak berapa lama kemudian kuku jempol kalian lepas. Hal ini sering terjadi, kali ini kita akan bahas kenapa hal ini terjadi dan tips untuk menghindarinya. Hai, saya Sakti Siti Ndawad, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas kenapa setiap turun gunung kuku jempol kita sakit dan tidak berapa lama kemudian kuku jempol kita lepas. Hal ini familiar dan sering terjadi dan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali kuku jempol kalian luka dan terlepas. Hal ini karena kalian salah memilih ukuran sepatu. Kalian harus memilih ukuran sepatu yang tepat untuk kaki kalian untuk menghindari kuku jempol yang lepas. Bagaimana cara memilih ukuran sepatu yang tepat untuk menghindari kuku jempol yang lepas ini? Ada 5 tips untuk memilih ukuran sepatu yang tepat menghindari lepas kuku jempol lagi. Yang pertama, kalian harus membeli sepatu secara offline. Artinya, kalian membeli sepatu langsung untuk dicoba di tempat. Ketika datang, lalu coba, tidak cocok kalau bisa dikebalikan. Makanya sangat disarankan ketika kita membeli sepatu gunung, harus mencobanya langsung di tempat. Ukuran tidak sesuai, bisa kita ganti dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi, kita harus mencoba langsung sepatu tersebut. Tips yang kedua, kalian harus membawa kaos kaki gunung kalian masing-masing ketika mencoba sepatunya. Ya, kalian harus mencoba sepatunya beserta kaos kaki kalian. Kaos kaki gunung yang biasa kalian pakai. Bawa kaos kaki gunung kalian yang biasa dipakai untuk kalian coba langsung. Kenapa? Ketika kalian mencoba sepatu gunung tanpa kaos kaki, hal yang terjadi adalah, maka pas naik gunung, kalian tentu akan pakai kaos kakinya, masukkan sepatunya. Yang terjadi, hanya ada dua hal. Sepatunya terlalu sempit atau terlalu longgar. Tentu hal ini ingin kalian hindari sepatu gunung terlalu sempit ataupun sepatu gunung terlalu longgar. Karena hal itu dapat menyebabkan blister. Dan blister ingin kalian hindari dalam sebuah perdakaian gunung. Sekali lagi, bawa kaos kaki gunung ketika mencoba sepatu gunung. Tips yang ketiga, kalian ikat sepatu gunung kalian tidak terlalu sempit tapi tidak terlalu longgar. Bagaimana teknik mengikat sepatu gunung yang benar akan kita bahas di video yang terpisah. Intinya, kalian ikat sepatu gunung kalian dengan teknik favorit kalian, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Tahan tumit sepatu di lantai, lalu angkat tumit kalian ke atas. Tahan tumit sepatu di lantai dan angkat tumit kalian. Ketika kalian melakukan hal ini, seharusnya hanya ada tersisa sekitar 6 hingga 12 mm ruang yang tersisa. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ketika lebih dari 12 meter, artinya sepatu terlalu longgar. Ketika sepatu terlalu longgar, hal ini menyebabkan sepatu akan sering bergesekan dengan kulit kaki. Sepatu bergesekan dengan kulit kaki, artinya blister. Blister adalah hal yang sangat kalian ingin hindari dalam pendakian. Ingat, 6 hingga 12 mm. Tips yang keempat, dan ini merupakan jawaban kenapa kuku jempol kalian sering terlepas. Ketika kalian mencoba dengan ikatan sepatu tidak terlalu sempit, tapi tidak terlalu longgar, hal yang kalian lakukan adalah mencoba menendang sepatu kalian ke lantai. Dan kalian cek apakah ujung jempol kena dengan ujung sepatu atau tidak. Tendang sepatu ke lantai dan rasakan apakah ujung jempol kena ke ujung sepatu atau tidak. Ketika ujung jempol menghantam ujung sepatu berkali-kali, bahkan ratusan hingga ribuan kali, maka ujung jempol akan luka. Ujung jempol luka, maka lama-lama kuku jempol akan lepas. Hal inilah yang menyebabkan kuku jempol kalian sering lepas. Karena ujung jempol menghantam ujung sepatu berkali-kali, hal ini tentu karena ukuran sepatu yang salah. Ujung jempol menghantam ujung sepatu berkali-kali, maka kalian harus lebihkan satu size. Ketika mencoba sepatu, tendang sepatunya, rasakan ujung jempol. Jika masih kena kojo sepatu, lebihkan satu size. Masih kena, lebihkan satu size lagi. Dan tips terakhir, jika kalian tetap ingin memilih sepatu melalui online dan tidak melalui offline, maka kalian harus mengetahkan patokan cm dalam memilih sepatu. Sama maksudnya cm, ukuran sepatu biasanya adalah 38, 39, 40, 41, atau 42 hingga 44. Katakan, ukuran sepatu kalian adalah 41. Ketika kalian memilih 41, belum tentu 41 merek A sama dengan 41 merek B. Biasanya akan berbeda. Merek A dengan merek B berbeda. Sedangkan, memilih sepatu dengan ukuran yang tepat sangat krusial. Tentu kalian bingung, sepatu 41 merek A apakah cocok dengan sepatu 41 merek B dengan ukuran kaki saya. Nah, dalam hal ini, patokan cm yang harus kita gunakan. Apa itu patokan cm? Artinya, berapa panjang cm ujung tungit kalian hingga ujung jempol kalian ditambahkan 1 jari tunjuk. Totalnya berapa cm? Sekali lagi, ujung tungit kalian berapa panjangnya hingga ujung jempol kalian ditambahkan 1 jari tunjuk kalian. Jika totalnya adalah 30 cm, maka setiap memilih sepatu yang kalian cari bukan ukuran 41 atau 42, tapi adalah ukuran 30 cm sebagai patokan. Cari di website-nya. Untuk ukuran 30 cm, mereka menggunakan standar ukuran berapa? Atau 41 atau 42. Jadi, yang kalian cari adalah ukuran cm-nya. Lalu, kalian beli berdasarkan menggunakan patokan tersebut. Sepatu yang panjangnya 30 cm, setiap merek A dengan 30 cm merek B, tentu hal yang sama. Mungkin berbeda, yang satu 30 cm merek A itu ukuran 41, tapi di merek B ukuran 42. Tapi karena kita menggunakan patokan 30 cm, hal itu tidak menjadi masalah. Merek A atau merek B, karena kita menggunakan patokan 30 cm. Sekian video mengenai menghindari kuku jempol lepas setiap turun pendakian, dan bagaimana memilih ukuran sepatu yang tepat untuk kaki kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.